Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safarane Yudi Jumur Dari SMP Negeri 3 Kota Lubuk, Lenggau Pada aksi nyata, topik semangat guru 2 Kompetensi non teknis kurikulum merdeka Tips untuk kreativitas dan inovasi Bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas Video ini bertujuan sebagai aksi nyata pelatihan mandiri topik semangat guru 2 Kompetensi non teknis kurikulum merdeka Dengan memberikan tips bagaimana membantu peserta didik Untuk melatih berpikir kreatif di kelas Kreativitas adalah proses berpikir yang berpindah-pindah Dari berpikir divergen dan convergen Berpikir divergen adalah kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah Sedangkan berpikir convergen adalah proses memunculkan satu kemungkinan solusi pada suatu masalah Berpikir divergen dan convergen sangat terlihat dalam pemecahan masalah secara kreatif 3 tips membantu peserta didik melatih berpikir kreatif di kelas Yang pertama, mengaplikasikan brainstorming atau curah pendapat Hal ini merupakan salah satu kegiatan berpikir divergen Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri dan bisa juga berkelompok Jika bapak ibu memimpin kegiatan brainstorming atau curah pendapat bersama siswa Ciptakan suasana nyaman agar seluruh ide bisa tercurah Mari biasakan memberi kesempatan pada peserta didik untuk menggali pemikiran divergen sebanyak-banyaknya Sebelum pindah ke tahap analisis dan evaluasi ide dengan berpikir convergen Tips yang kedua, penggunaan model pembelajaran Project Best Learning Model pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran Pembelajaran dengan proyek ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa Jadi lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek Tips yang ketiga, menciptakan situasi yang menantang atau menghadirkan masalah yang perlu dipecahkan Misalnya, memberikan tugas sekolah yang tidak terlalu berstruktur Sehingga dapat lebih memancing kreatifitas dibanding tugas yang memiliki aturan yang terlalu ketat Demikianlah video aksi nyata ini Semoga bermanfaat dan terima kasih